Gelombang ketiga Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT Ini Pendirian kerajaan-kerajaan di Nusantara Yang coraknya Corak kerajaan jihad Kita tahu bedanya kerajaan jihad Dengan kerajaan yang membangun peradaban Kerajaan jihad itu sifatnya pokoknya Benteng-bentengnya kuat, angkatan perangnya kuat Tapi kemudian secara Apa namanya, pembangunan Di darat tidak terlalu Ini karena perang salib Perang salib ini meluas Pengaruhnya ke timur Dan negara-negara muslim saat itu Ingin mengamankan berbagai daerah Dari gangguan musuhnya Maka kita akan melihat Corak kerajaan ini muncul Di abad ke-12 dan 13 Hijriah Ada Perla di Aceh Yang kemudian ada Sumotrah Ada Basai Pasai, kemudian ada Di kerajaan-kerajaan ini Malaka Ada kerajaan-kerajaan di pelabuhan Yang kemudian mereka menjaga Laluntas selaut Agar tidak dikuasai oleh musuh-musuhnya Kenapa ini ada hubungan dengan perang salib? Kita bisa melihat Dinasti Salihiyah di Sumatera misalnya Yang didirikan oleh Malikus Salih Malikus Salih ini menggunakan Nama gelar Sultan dan Malik Ini dua gelar yang sangat khas Ayubiyah dan Mamlukiyah Di dinasti Ayubiyah Keterunia Salahuddin al-Ayubi Yang berkuasa di Syria dan Mesir Itu menggunakan gelar Sultan Malik Al-Malik As-Salih Ayub Al-Malik Al-Kamil Al-Malik Itu pakai gelar itu Sultan-sultanya Demikianlah Sultan Mamluk Al-Malik Ruknuddin Baybars Al-Malik Mudhaffar Kutus Al-Malik Sehfuddin Qlawun Ini nama-nama itu pakai Sultan dan Malik Dan itu yang dipakai di Samudera Paseh Malikus Salih Malikud Zahir Dan lain sebagainya Ini generasi ketiga Maksudnya Islam yang sudah bisa Membuat kerajaan Makanya tadi saya pertanyakan Tentang teori Gujarat Masa datang sudah bisa bikin Kerajaan Itu agak dipaksakan Ayo kita datang ke sana Jadi muslim Kita bikin kerajaan Langsung Agak susah diterima Kalau datang-datang Langsung bikin kerajaan Ini melalui proses Dan proses itu dipercepat Diakselerasi Oleh terjadinya Perang Salib Di Timur Tengah Yang kemudian sampai ke Nusantara Pengaruhnya Membuat diamankannya Kota-kota pantai dan pelabuhan Untuk mengamankan jalur perdagangan Yang sangat memberi kekayaan Kepada semua pihak Yaitu rempah-rempah Ini Memperkuat juga Kedatangan Islam ke Nusantara Pasai menjadi pusat Belajar Islam Genasi keempat Kedatangan Islam Yang nanti Datang Dengan lebih terencana Kebanyakan berpangkalan di Pasai Dididik di Pasai Sebelum mereka dididik di Makkah Mereka Banyak yang mengambil Pendidikannya di Pasai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!